Intro Kenapa orang semua terpapar, biasa-biasa aja gak terpapar? Itu kan juga individual, tapi kita harus pegangannya statistik Tapi sebaiknya kalau kita mau vaksin, ya periksaan dulu lah ya Bukan hanya mau vaksin, Bang, sesudah vaksin Sesudah vaksin, kita periksa apakah respon kita bagus Sesudah dipaksin tadi Begitu juga yang sudah pernah terpapar Bagusnya kita periksa apakah antibody kita masih cukup tinggi karena dulu pernah terpapar Atau sebenarnya sudah menghilang Rata-rata sesudah 3 bulan itu menurun sekali, Bang Idrus Maka dihancurkan setiap orang yang sudah terinfeksi tetap 3 bulan kemudian dipaksin lagi Nah itulah jadi diposter juga Kalau cerita tentang vaksinnya aku tertarik juga Apakah kita akan terus bergantung kepada vaksin nih, penggunaan vaksin Karena kan saya tahu atau saya baca Tentang si Novak itu masa keampuhannya itu kan katanya 6 bulan Nanti dokter jelaskan lah itu kan Apakah setelah 6 bulan mungkin ada lagi yang disebut dengan booster Atau vaksin ketiga Itu berapa lama pula dia punya pertahanan kan begitu Nah kalau sudah begitu, apakah ini kita kembali ke posisi 0 Atau virus ini sudah tiada lagi Sehingga kita tak perlu mengharapkan vaksin Ya, makanya sebenarnya kita berharap vaksin milik Indonesia itu Yang namanya vaksin merah putih harus segera siap Karena kita, ini sebenarnya kan vaksin dari luar ini kan Kadaan darurat karena kita belum punya vaksin sendiri nih Nah, sementara kemarin vaksinnya Terawan itu secara ilmiah Itu tak pas teorinya Jadi, tapi vaksin merah putih yang sekarang sedang disiapkan oleh Erlangga Oleh Gajah Mada itu Sama UNPAD itu Itu adalah yang betul-betul standar vaksin seperti biasa dibuat Nah, sedangkan yang dibuat oleh Pak Serawan itu Itu sebenarnya adalah sama dengan imunisasi pasif Jadi, kalau kita kena tetanus Kita kena paku Kita dikasih namanya Lupa namanya ATS ATS Tetanus serum Itu mengobati kalau ada kumannya Jadi, antibody dikasih Makanya Platform dari Vaksin Nusantara itu Itu cocoknya untuk pengobatan Karena dia memakai Yang sudah ada jadi antibody dimasukkan ke tubuh kita Sedangkan vaksin itu antigen Virus yang harus dimasukkan ke kita Apakah virus itu dilemahkan atau dimatikan Nah, itulah namanya vaksin Nah, vaksin merah putih yang sedang kita siapkan sekarang Paling cepat itu 2022 Baru sampai tahap akhir risetnya Maka kita harus kejar sekarang dengan vaksin yang ada dulu Nah, tapi tak boleh berhenti Harus terus riset itu Mana tahu bertahun-tahun ini selesai Soalnya begitu vaksinnya berkembang Virus yang mutan berkembang juga Nah, jadi Jadi itu makanya kalau kita dorong Nah, sekarang soal mutasi Ya Nah, saya terus terang Ibu Fadila itu kan ahli jantung Bukan ahli imunologi Kalau dia bicara tentang vaksin Agak kurang pas sebenarnya Jadi Orang patologi Orang mikrobiologi Kita-kita itu kan belajar tentang imunologi lebih khusus Kita tahu Kalau ada Terjadi perubahan Mutasi Mutasi itu kan beberapa gen yang sangat sedikit Yang berubah Itulah mutasi Masih mungkin vaksin yang umum itu Kita pakai untuk melawannya Tapi tentu persentasenya akan Berkurang Dibandingkan dia belum mutasi Jadi Jangan sampai kita termakan Oh, kalau mutasi Berarti gak perlu lagi vaksinnya Seperti yang disebut oleh Ibu Itulah berapa Berapa hari pikiran aku begitu Nah, tidak Jadi Itu cuma sebagian kecil Jadi kalau satu Satu apa namanya Komputer itu Boardnya itu Cuma bagian kecil dari boardnya itu Yang berubah Sehingga tetap bisa Oke 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 Aku mau tanya Aku Satu bilang Ah, dia tuh dokter hewan Gak tahu tentang virus Saya tahu Mana bisa Dokter Malaysia gak pernah belajar virus Banyak dokter hewan Banyak betul Jadi gini Harusnya kan kita harus melihat Basic Orang itu Indro Cahyono Itu kan dokter S1 Di dokter hewan Yang selalu disebut-sebut Ahli vaksin Bukan Ada kelompok tertentu Yang ingin mendengar suaranya Dibuatlah macam-macam Nanti Judul diatasnya Dokter apa Padahal dibawa pendapat Indro Cahyono Orang senang mendengar Indro Cahyono Mendengar dokter Agni Atau mendengar Jering Itu kan sama dengan Atau sekarang ada Lion Ya kan Lion Nah orang yang hanyut itu Rumput aja tertangkap pun Sudah senang sekali kan Iya Jadi itu memberikan harapan Harapan-harapan seperti itu Bagi orang sangat menyenangkan Tapi kita harus hati-hati Kompeten gak dia bicara tentang Iya Iya Bikinya Benar Mungkin Dengan cara itu Menenangkan orang Tapi jangan buat orang abang Jadi Nelly Nasi sudah jadi bubur Almari sudah tiada Mungkin ada juga Kelemahan-kelemahan kita Waktu menjaga Almari pada waktu Dia masih Ada Nah sekarang Ada tugas Nelly Menjaga keluarga Menjaga Nelly Menjaga anak Siamu Supaya ada Kejadian begini Jadi pintar kita Aku udah tambah pintar Bikin dokter Del ini Iya Karena aku ada Dua kali jatuh Tetapi jatuh Karena Kaki itu Tak ada aliran narah Nah Jadi jangan pulak Nanti hasilnya itu Sekarang lagi Tak ada itu Rupanya karena Sosak nafas tuh Jadi aku jatuh Jadi Nelly Tunggu Nelly Aku mau Kembali ke Masalah-masalah Emosional Ketika Nelly pagi itu Menelpon aku Yang mengatakan Bang Keadaan Mari sudah memburu Tolong dibantu Itu apa yang Nelly rasakan Yang aku rasakan Hanya cuman Keselamatan Untuk dia aja Gitu Itu pagi-pagi Jam 6 Segi Jam 6 Dia udah ngompol Dia gak sadar Dia ngompol Jam 5 itu udah ngompol Disitu aku langsung Ke klinik Aku suruh si Amor Minta Tolong ketangga Langsung ke klinik Tapi masih sadar Enggak Gak sadar Udahan Gak sadar Dia udah ngompol Aku gantiin semuanya Baju Apa semua Aku gantiin Terus Kusuruh si Amor Manggil Depan itu Tolong minta Bantu Ke klinik Biar supaya Bawa ambulan Karena udah Udah gak Udah gak sadar Dia lagi Udah gak bisa lagi Diangkat Gitu ya kan Jadi Dibawa ke Ambulan itu Dia hanya cuman Tangannya aja Bergerak-gerak gini Tapi Siapa yang Maksud dia Tangannya bergerak-gerak Gini aja Tangannya aja Cuman Matanya udah gak respon Matanya udah gak respon Itulah dia Terus di klinik Di plexa Durasi oksigennya Loh Cuman 75 bu Katanya dia gitu kan Nah ini harus Kita bawa ke rumah sakit Walaupun kayak mana Harus bawa ke rumah sakit Nanti ini Mau dirujuk kemana Terus bingung disitu aku Mau kerujuk kemana ya Gitu ya kan Saat Itu aku bingung Aku telpon anaknya Dede Bapak udah kayak gini Kayak mana ini Mau dibawa kemana Yang terbaik aja Dibawa ke rumah sakit Katanya gitu Terus Aku telpon kawan Yang di Dia memang Wartawan yang Di rumah sakit Ada mali kan Kakaknya juga Kepala ruangan Covid Jadi aku telpon Mak Ada ruangan di rumah sakit Ada mali Soalnya Mbak Beh Udah Udah gak bisa apa-apa Bawa aja langsung Ke Ke UGD Nanti dia Aku bilang sama Kak Nur Katanya Makanya Aku kurang yakin Aku telpon lah semua Kayak Bang Isari Bang Jaya Bang Jali Bang Idur Semua aku telponin Itulah dia Supaya dia dapat tempat Yang Yang Cepat Dilaksanakan Tindakan Gitu lah Karena aku telpon Termasuklah dokter Del yang di telpon kemarin Belum Dan sama dokter Abidin yang kita telpon juga Berkat Berkat dokter Abidin Dokter Del Akhirnya Dia dapatlah tempat Di rumah sakit Ada mali Nah Sekarang begini Sekarang begini Ini juga untuk Dokter Del ya Atmadi terakhir Dikabarkan oleh Nelly Dari 75 Nari 98 Nah setelah 98 Nah ini proses Yang cerita yang hilang Dari kami Nah tiba-tiba Nelly telepon lagi Bang Dia sedang dipompa Jantungnya Nah sebelum itu terjadi Kenapa Tersedak dia Tersedak Dia tersedak Udah sadar Gak tau Kata Kata Perawat Dia tersedak Ibu cepat Cepat datang Katanya dia gitu Ibu cepat datang Bapak tersedak Kata dia gitu Kau bilang sadar Enggak pokoknya ini lagi Aturasinya Nurun lagi Kata dia gitu Jadi Aturasinya itu Nurun lagi Dia tersedak Sesampainya Di sana Anaknya dulu Yang nyampe Teken Mau dilakukan Pemumpahan jantung Oke 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 Bagaimana itu prosesnya Lihat Video Enggak 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 Lihat video Anaknya Enggak Enggak mau Enggak mau bilang Kalau seandainya Dia bilang kan Dia bilang Saya telepon Perawatnya itu Saya suruh Nengok videonya Gitu Oke Oke Jadi kenapa Begitu dokter Kenapa ada Seperti gagal jantung Jadi Jadi pasien Pasien Yang Seperti Inat Anak Adiknya Tengku Julkarnain Kemudian Tengku Julkarnain Sendiri Itu kan memang Gagal jantung Akhirnya Diresusitasi Kita perlu Paham Bahwa Kalau Di paru-paru Itu kan Banyak lendir Itu Kalau pada Proses yang Berat Sehingga Mungkin Pada awal-awal Karena oksigen Pakai oksigen Di dalam Saturasi Yang sudah Rendah Dengan Spontan Tapi Pakai oksigen Dia bisa naik Tapi Kalau sudah Tersumbat lagi Disitu Lendirnya Lendir itu Di dalam Yang gak bisa Disaksen Itu yang Sering Sulit sekali Pasien Dan itu Mengakibatkan Kalau sudah Kegagalan Pernapasan Begitu Akan terjadi Kegagalan Sirkulasi Ujung-ujungnya Jantung Yang berhenti Bang Lagi Beberapa Pasien Itu ada Komorbid Artinya Jantungnya Juga Tidak Begitu Normal Jadi Jadi bisa Dua Satu AC Inhibitor Itu ada Juga Di jantung Yang kedua Bisa Dia sekunder Akibat Kegagalan Fungsi Pernapasan Jantungnya Jadi gagal Atau Memang Menyerang Jantung Juga Jadi Penyakit Ini kan Adalah Penyakit Seribu Wajah Jadi Dia Menuncul Di Reseptor Macam-macam Reseptor Paling Umum Paru Reseptor Berikutnya Disarap Maka Orang Bisa Jatuhnya Tidak Sesak Tapi Stroke Karena Covid Ini Seperti Menteri Perhubungan Kita Bisa Reseptor Di Saluran Cerna Mencret Mencret Dan Anak-anak Bayi Dan Anak-anak Itu datang Tidak Sesak Tapi Dengan Mencret Karena Reseptor Itu Yang Diserang Tapi Itu Menularkan Juga Kepada Ibu Nenek Resiko Anak-anak Kecil Itu Bukan Dianya Dianya Nggak Berat Karena Cuma Mencret Tapi Yang Terpapar Adalah Ibu Nenek Dan Kakeknya Nah Jadi Reseptor Bisa Diusus Nah Itulah Yang Terjadi Pada Menteri Perhubungan Kita Jadi Datang Dengan Tipus Artinya Mencret Mencret Sakit Perut Tapi Yang Merawatnya Dokternya Meninggal Ianya Malah Selamat Kan Nah Jadi Itu Yang Orang Sering Bilang Ini Dikopit Kan Ini Sakit Jantung Kok Dibilang Kopit Dia Stroke Kok Dibilang Kopit Kemudian Gagal Ginjal Kok Dibilang Kopit Karena Semua Ada Reseptor 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 Gitu Bahaya Juga Jadi Jika Tidak Bisa Melihat Dari Satu Genjala Berbagai Genjala Enggak Enggak Dia Berbagai Organ Bisa Terlibat Tapi Umumnya Yang Yang Sering Itu Paru Paru Makanya Disebut Penyakit Seribu Wajah Dan Sekarang Ada Yang Banyak Juga Yang Dikulit Jadi Ruang Kulit Yang Menonjol Datang Ke Dokter Kulit Dokter Kulit Enggak Pernah Ngelihat Ruang Seperti Itu Diperiksa Ternyata Ada Positif Covid-nya Jadi Bisa Ada Ruang Kulit Mbak Ngerikla Ngerikla Lidung Ngel Aku Kalau Begini Sampai Dimana Sudah Sistem Informasi Yang Dikiapkan Sehingga Masyarakat Bisa Tau Dari Tepat Lemah Edukasinya Aku Bukan Ini bukan Muji Aku baru Sekali ini Dapat Penjelasan Yang Sangat Komprehensif Jadi Aku Baru Sadar Karena Aku Atau Papar Itu Sumpet Mencerit Juga Mencerit Sudah Cerita Sampai Keran Keluar Mungkin Keserang Kesana Sebagai Reseptor Itu Kelemahannya Bagaimana Sehingga Mudah-mudahan Kita bisa Membincangkan Mudah-mudahan Ada Permaikan Harus Kita Bangun Sistem Edukasi Yang Macam Tadi Menyiapkan Di Kahmi Ada Orang Yang Mengasistensi Atau Mengawani Orang Isoman Nah Ini Kan Jangan Hanya Bergantung Kepada Keluarga Jadi Keluarga Bisa Mendampingi Nah Ketika Anak Kutem Buari Isoman Aku Juga Bingung Apa Mesti Kelakukan Nah Jadi Ada Bang Pendampingan Itu Jadi Itu Yang Masalah Itu Harus Keluarkan Ke Masyarakat Mungkin Lewat Video Ini Bahwa Orang Harus Tahu Jika Ada Anggota Keluarga Kamu Yang Isoman Anda Harus Lakukan Ini Ini ABCD Nah Itu Yang Tak Ada Bang Makanya Kita Ya Bang Aku Tengok Cucing Informasi Ini Perlu Sekali Tadinya Kita Gak Ngerti Apa Ini Di Kompeten Dokter Yang Salah Ada Itu Tapi Sebenarnya Kalau Lihat Penyakit Seribu Wadah Ini Memang Kita Harus Bangun Buku Buku Satu Di Tempelkan Di Mana Mana Acara TV Sampai 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 Sudah Yang Merangkum Jadi Satu Sistem Informasi Ada Yang Merangkum Harus Kominfo 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 Kan Yalah Yaudah Media Sih Pasti Punya Intim News Jadi Kalau Tidak Bisa Media Kita Taruh Di Intim News Aku Sudah Bicara Sama Tuan Sih Mas Siap Bantu Apa Saja Berita Rih Ada Aku Mau Tuntaskan Sama Dokter Del Tadi Kita Sudah Membicara Membahas Tentang Orang Yang Sudah Terdampak Sudah Terkenal Sekarang Kalau Tadi Kita Bicara Tentang Pencegahan Mungkin Secara Umum Dokter Akan Mengatakan Tetap Menjaga Proges Proges Tapi Selain Dari Proges Ada Barangkali Yang Sesuatu Yang Bisa Kita Pencegah Paling Tidak Keluarga Kita Dulu Atau Satu Rumah Dulu Dokter Ada Enggak Yang Kira-kira Yang Kertama Bang Dulu Dulu Dula Dulu 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 Terima kasih.